Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Toko Capung Channel Hari ini aku akan update terbaru tanaman milon yang ada di halaman Toko Capung Bahwa hari ini aku tunjukkan sudah mulai berbuah Simak dan ikutin terus ya Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah mendukung Toko Capung Channel Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Dukung terus Toko Capung Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share Dan juga spesial aku ucapkan kepada semua yang sudah bergabung menjadi pelanggan Toko Capung Channel Dan teman-teman lain yang ingin mendapatkan manfaat atau keuntungan lain yang lebih menarik Silahkan klik tombol gabung ya Jadi teman-teman, ini adalah tanaman milon yang ada di halaman Toko Capung Tumbuh di dalam pot gitu Beberapa waktu yang lalu aku sudah membuat videonya Tentang tanaman milon ini yang saat itu sudah berbunga ya Sedang berbunga, banyak sekali bunganya Dan kali ini aku berikan update terbaru Bahwa sekarang tanaman milon ini sudah berbuah Seperti yang terlihat disini ada buah dari tanaman milon ini Sudah lumayan ya, agak besar Sebenarnya ada beberapa buah Tapi sebagian itu tidak jadi ya teman-teman Ada yang jatuh, itu tidak jadi Dan ini, buah yang ini bisa berkembang ya Dan bisa lebih besar daripada yang lain Yang lain itu tidak bisa berkembang Ada yang kecil itu tidak jadi, akhirnya jatuh Alhamdulillah, ini tanaman milonnya sudah berbuah Dan disini terlihat juga untuk daunnya itu subur ya Dan bunganya itu masih terus banyak ya Berbunga terus ya Tapi kan memang tanaman milon itu ada bunga jantan sama bunga betina ya teman-teman Jadi kalau bunga jantan itu tidak bisa jadi buah Jadi tanaman milon itu jenis bunganya ada dua ya teman-teman Kalau bunga jantan itu ya sekedar berbunga saja Dan dia itu setelah bunga layu jatuh gitu ya Tidak bisa jadi buah Kalau yang bunga betina itu nanti bisa jadi buah Cuma dalam satu pohon itu nanti bunga betinanya itu tidak banyak Jadi yang banyak itu bunga jantannya Itu banyak sekali ya Dan jika tanaman milon ini ada di ruangan tertutup Misalnya kayak semacam greenhouse itu Nanti antara bunga jantan sama bunga betina itu harus dikawinkan ya teman-teman Dan karena ini lokasinya di halaman toko capung itu kan ruangan terbuka Jadi secara alami ini bisa melakukan penyerbukan sendiri ya Dibantu sama binatang Ini tidak usah mengawinkan aku antara bunga jantan sama bunga betina Karena sudah dibantu sama binatang yang mengawinkan atau melakukan penyerbukan Biasanya kan kalau ada bunganya itu nanti ada tawon atau mungkin ada kupu-kupu yang datang itu Nah itu bisa membantu penyerbukannya ya Membantu perkawinannya bunga Jadi nanti tidak usah mengawinkan Itu sudah bisa jadi buah sendiri Seperti yang terlihat Itu aku tidak usah mengawinkan Itu sudah bisa berbuah dengan sendirinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton